Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dimanapun anda berada Para pecinta tanaman herbal apa kabarnya? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja Nah di channel ini insyaallah pada setiap tayangan Kita akan sama-sama belajar mengenal tanaman herbal satu persatu Nama tanamannya, kandungan dan manfaatnya Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi setiap ada video baru dari channel kami Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tanaman pohon jarak Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tanaman yang tumbuh subur di Indonesia Dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit Daun jarak pagar memiliki banyak khasiat untuk kesehatan Dan dipercaya oleh masyarakat Mulai dari manfaat untuk mengkompres anak saat demam Hingga dapat melawan bakteri berbahaya Tak hanya itu, ternyata daun jarak pagar juga memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya Biji jarak pagar yang dihasilkan tanaman ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan Salah satunya diolah menjadi minyak jarak Yang manfaatnya untuk melancarkan buang air besar Mempercepat kontraksi ibu melahirkan Dan membantu melancarkan asi Daun jarak diketahui sebagai pencar alami Karena digunakan untuk melancarkan buang air besar Selain itu, khasiat daun jarak pagar juga dapat merangsang dan meningkatkan produksi asi Serta melancarkan haid Tanaman jarak pagar ini berupa tanaman perlu besar Dengan cabang tidak beraturan Tingginya mencapai 3 meter Batangnya bergetah yang agak gental Daunnya lebar, bentuknya seperti jantung Tepinya rata atau agak berlekup Dan batangnya panjang Bunganya berwarna hijau kekuningan Berkelamin tunggal Baik bunga jantan maupun betina disusun dalam rangkaian berupa cawan Bentuk buah bulat telur dibagi menjadi 3 ruang Dan tidak merka Di satu ruangan ada 1 biji berbentuk bulat Lonjong berwarna hitam Habitat tanaman jarak pagar ini tumbuh di dataran rendah hingga 300 meter di atas permukaan laut Bagian tanaman yang dijadikan obat adalah daun dan bijinya Berikut ini adalah beberapa resep obat dan cara pengolahannya Resep obat cacing kermi 4 lembar daun jarak pagar segar 2 sendok makan minyak kelapa Dipipis lalu dipanaskan sebentar Ramuan dioleskan ke dubur sebelum tidur di malam hari Pagi hari diambil cacing kermi dengan kapas Resep obat pencah ringan Daun jarak pagar segar Dikukus Dimakan sebagai lalapan Demikian teman-teman sedikit penjelasan mengenai pon jarak pagar beserta manfaatnya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Di video selanjutnya insyaallah kita akan mengenal kembali tanaman lainnya Terutama tanaman yang bisa dijadikan obat Yang mungkin kita selama ini tidak menyadari ternyata ada di sekitar kita dan sering kita jumpai Tapi tidak tahu apa nama tanamannya Untuk itu silakan dukung channel kami Agar terus berkembang dan bisa berbagi kepada teman-teman semuanya Informasi seputar tanaman herbal yang bisa bermanfaat buat kalian Yaitu dengan cara like, komen, subscribe dan bagikan video-video kami Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton